Intro Siapa yang terakhir di telpon sama Richard? Jawabannya Jedar? M M Ternyata jawabannya adalah mana? Her manajernya Ya betul Betul sekali Oke next Sebutkan Ini buat Richard ya Jedar juga jawab ya Sebutkan warna baju Jedar saat pertama kali Pertama kali kalian pergi keluar ngedate Keluar ngedate apa ketemu Keluar ngedate apa pertama kali ketemu Kalau pertama kali ketemu ya Ya inget dong Oke yaudah pertama kali ketemu aja Aku tulus juga Iya aku tulus juga Kalau salah berarti kamu ketemu siapa? Iya Kan itu ada temen aku Jangan-jangan bajunya warnanya baju temen aku Coba lihat Merah, hitam, merah hoodie Yeay Ya Merah, hitam Masih inget banget Berkesan banget dong berarti ya Ya inget banget Kenapa emang? Karena kamu pasti ada Ada first impressionnya tentang dia pasti Ya pasti udah tertarik gitu Oh udah tertarik dari awal? Ya Siapa dia? Oh my God Pesugihannya berhasil Fokus Aku akan kembali ke gunung itu Oke sebutkan Richard Sebutkan harga tas Jessica yang paling mahal Berapa harganya? Yang paling mahal yang paling mahal yang paling mahal yang paling mahal tas Jessica yang sekarang harganya berapa? Oke Oke E'eh Kenapa cucunya? Emang dia tau? Gak tau deh Dia gak tau kamu bilang aja Yang Berdekati atau enggak? Tuh Satu Satu setengah ya? 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 Tidak Itu salah ya? Ya bener itu Satu setengah puluh Satu setengah puluh Itu aku beli kawe yang Itu aku beli kawe kamu gak tau sih Bukan Oh itu bukan banget ya? Aku beli 650 di Mangga 2 Oh iya Tuh minggu Itu guess aja Guess aja Lebih mahal tau Gak tapi tuh Kalo aku yang pake keliatannya asli Oke Oke next Ini buat kalian masing-masing ya Sebutkan ketakutan terbesar pasangan kalian tuh apa Riko Ketakutan aku Ketakutan yang Jessica yang paling sering dia takuti apa? Dan Jessica apa ketakutannya Riko? Dalam hidupnya? Oh aku Apa ya? Ketakutannya Riko kan? Ketakutan aku Oh jadi aku Bukan ketakutan kamu Oh Kamu tentang ketakutan Jessica Jessica tentang ketakutannya Oh jadi nanti beda kan? Iya beda pasti jawabannya Oke Aku apa ya? Apa ya? Richard Ketakutannya Richard Bukan aku akan Iya takut Dia pasti tau Takut Aku harus tanya dukun aku dulu nih Takut apa ya? Takut Takut Aku gak tau dia takut apa Dia kayaknya cuma takut kehilangan aku deh Iyihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Apa ketakutan, ketakutan kamu Jessica? Ketakutan kamu kalau, ketakutan aku Ketakutan aku sama fobianya apa? Bukan, ketakutan dalam hidup Ketakutan dalam hidup, selalu kamu khawatir Ditinggal orang yang paling aku sayang Oke, baiklah, oke Apakah ini juga termasuk ketakutan kamu? Kamu takut ya? El gak punya ayah El gak punya ayah Enggak, enggak-enggak Aku salah Ini bagian juga ya? Iya, tapi itu Ada gak enak ya? Itu bagian kesedihan Kehadiran Richard adalah bonus Itu seperti A gift from a God For El and for me Tapi kalau takut untuk itu Itu aku udah pernah ngalamin selama 5 tahun ya Jadi gak takut lagi Tapi Richard adalah kebahagiaan tersendiri yang Tuhan kasih Jadi kalau takut enggak Tapi takutnya kalau takut Richard pergi sama El pergi Kalau keluarga pergi itu takut Hei, kamu tahu gak ketakutan Richard apa? Coba lihat Apa? Kamu ketakut apa? Kamu takut apa? Dalam hidup ada gak? Kamu Kamu Richardnya? Gak tahu deh, aku takut apa, mungkin tanggung jawab aja kayak jadi bapak gitu Gak bisa bertanggung jawab Gak bisa bertanggung jawab Itu yang menjadi kekhawatiran dia Apa? Takut kehilangan aku Tapi itu bagian juga ya Maksudnya dia takut dia gak bisa bertanggung jawab terhadap kamu dan keluarga gitu Oh kompak masyarakat ini Tepuk sangat Oh luar biasa Kita pasti akan ngobrol sama Jessica dan juga Rico Karena ada satu juga yang kita mau ajak ngobrol ini adalah seorang perempuan yang kemarin baru dilamat dan baru penampilannya juga baru berubah Seperti apa? Kita lihat dulu profil Keisha Ratuliu Keisha Ratuliu, aktris kelahiran Jakarta 21 tahun silam ini mengawali karir aktingnya di tahun 2003 Namun kini lebih dikenal sebagai selebgram dan youtuber Mantan kekasih Wafda ini 9 November lalu resmi bertunangan dengan kekasihnya Adi Permanan setelah satu tahun menjalin asmara Dalam pertunangan tersebut, Keisha tampil berbeda dengan menggunakan hijab Netizen pun banyak yang memberi ucapan selamat namun ada yang menganggapnya masih terlalu muda Sang tante Mona Ratuliu pun membela dengan mengatakan saat usianya 21 tahun Mona sudah melahirkan anak pertama Keduanya pun tidak terburu-buru untuk menikah Hal tersebut diketahui dari cermin dekorasi lamaran yang bertuliskan Tunangan dulu, nikahnya habis lulus 10 Oktober lalu, lewat instastory Keisha mengungkapkan pernah mengalami kekerasan dalam hubungan Ida menyebutkan nama, hal tersebut ia jadikan untuk berbagi pengalaman mewakili orang-orang yang mengalami hal serupa Seperti apa kisah asmara Keisha Ratuliu hingga akhirnya dilamar? Benarkah lagu barunya terinspirasi dari pengalamannya yang mengalami kekerasan dalam hubungan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Ku bisa saja maafkan, ku bisa saja paksakan, tapi ku tak yakin kau mau berubah Keisha! Aduh Keisha, apa kabar? Terakhir setahun ketemu kamu, baru pacaran sama Adi Sekarang, eh udah dilamar, udah tunangan Terus katanya kamu gak mau buru-buru nikah, karena syarat dari bapak kamu Dari bapak harus lulus kuliah dulu, tapi lulus kuliahnya tahun depan Bulan apa? Kalau misalkan daftar sidangnya cepat, ya lulusnya cepat Oh gitu, kira-kira berapa bulan? Bulan apa? Aku sih pengennya antara Mei atau Juni udah sidang Oh, oke Terus kalau Adi juga udah selesai tapi? Sama kan sekelas Sekelas, jadi dia juga dua-duanya harus buru-buru Kalau Adi syarat dari orang tuanya gak tau ya harus lulus atau enggak Yang penting aku aja yang lulus Kenapa sih harus, maksudnya cepat-cepat, bukannya nunggu lulus dulu baru lamaran gitu Apa? Takut kamu ilang atau gimana? Gak apa-apa, pengen aja Karena waktu itu pernah ada obrolan sama Adi Eh kita tunangan dulu aja kali ya, mengikat gitu Karena kan udah punya niat lanjutnya ya, tahap awal aja sebenernya Terus ternyata mama sama ayahnya Adi juga punya keinginan seperti itu Anak-anak diikat dulu deh, biar gak ke anak-anak diikat dulu Anak-anak diikat dulu Sama kayak aku Kak, kita juga nikahnya kalau tunggu aku lulus kan Kayaknya kamu yang buru-buru pintar diikat ya kan Tapi kamu sendiri memang sudah punya bayangan mau menikah muda Iya, emang udah pengen karena mama nikahnya muda Terus tante Mona nikahnya muda, oma nikah muda Jadi banyak pengalaman yang, banyak contoh yang nikah muda gitu Terus aku jadi pengen juga Oke, dan sekarang kamu juga sudah mulai belajar untuk mulai berhijab Berhijab Ya itu juga katanya karena pengaruh baik dari Adi juga Kalo Adi tuh emang syarat dari dia Kalo udah jadi istri harus berhijab Tapi aku tuh tadinya gak mau Enggak, gak mau Ya gitu kan Terus abis itu tiba-tiba Ya gak tau dapet hidayah sendiri kayak emang udah saatnya harus berhijab Begitu Dapet hidayahnya tuh gimana? Maksudnya kamu lagi apa? Aku lagi sendirian, lagi nyetir Terus tiba-tiba kepikiran Eh, aku mau deh berhijab Soalnya kan kalo aku kan Kalo liat komen-komen Instagram tuh isinya Guli terus gitu kan Gimana ya caranya supaya Aku kayaknya terlalu mainin-mainin Tuhan aku nih gitu Yaudah akhirnya Alhamdulillah dapet hidayah untuk berhijab Walaupun kamu paham gak bahwa Barangkali dengan kamu berhijab pun proses juga Orang masih tetangkan Iya, aku belajar Aku gak bilang aku udah berubah jadi orang yang Taat agama atau jadi lebih baik gitu Tapi istilahnya kan aku mau belajar gitu Jadi dimulai belajarnya dengan menutup auratku Oke Nah ini juga ada satu hal yang kemudian juga ramai diperbincangkan dari Keisha Adalah ketika dia merilis single ya Single baru kamu kan Diilhami oleh sebuah kisah tentang Yang judulnya adalah apa? Tidak mau berubah Tak mau berubah Tak mau Tak mau berubah Kamu pernah berada di dalam sebuah hubungan yang Ada kekerasan di dalamnya Siapakah itu? Kita akan bahas Selanjutnya berikut ini Jangan kemana-mana tetap di RUBI Tau Siklis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih